All my inspiration, keep the best for me and you, keep the best for me and you Berdasarkan sejarah singkat, Lombok Barat adalah sebuah wilayah Yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan salah satu Onder Avdeling di bawah Avdeling Lombok Yakni Onder Avdeling Farm West yang dipimpin oleh seorang konselor Onder Avdeling menurut hirarki kelembagaan sama dengan sebuah kabupaten Selanjutnya pada zaman pemerintahan Jepang, status Lombok Barat berubah menjadi daerah administratif Yang disebut dengan Bunkan Dan di bawah pemerintahan Nika, wilayah Indonesia Timur dijadikan beberapa wilayah administratif Dan Lombok Barat merupakan salah satu wilayah administratif Berdasarkan Undang-Undang No. 69 tahun 1958 Diangkatlah JB Tuhumena Mas Peitela sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Suantatra Tingkat 2 Lombok Barat Yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 17 April 1959 Yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Barat dan diperingati setiap tahunnya Di upacara peringatan ulang tahun ke-60, Kabupaten Lombok Barat melaksanakan secara sederhana dan hikmat Hadir dalam upacara beberapa undangan, yaitu semua instansi dan dinas pemerintahan Kabupaten Lombok Barat Perwakilan dari dinas atau pejabat kabupaten dari daerah lain dan juga provinsi Dan juga undangan-undangan lainnya Tak lupa hadir pula semua pasangan calon Bupati dan juga mantan Bupati Lombok Barat, Haji Lalu Mujitahid Di tahun ke-60-nya ini, Lombok Barat akan menjalani proses pesta demokrasi Untuk pemilihan calon Bupati untuk masa bakti 2019-2025 Dirgahayu ke-60 Kabupaten Lombok Barat 60 tahun, Untukmu Lombok Barat Ampor, upacara benera Peringatan hari ulang tahun ke-60, Kabupaten Lombok Barat Tanggal 17 April 2018 Siap! Jangan! A.A.S.Warno Akmojo Rana Syarif Hidayat Haji Benyirin PS Haji Siradif RTBA Haji Abdul Fasim Haji Lalu Tadur Maldi Esteri Haji Umar Saib S.A.J. Haji Sunyatun Dan saat ini adalah Haji Sunyatun Haji Sunyatun Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusauan dan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan telah disedakan, laporan selesai Bagi kembali Untuk amanah Sitra Timur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan Bapak Ujur Komensi Nusa Tenggara Barat Pada peringatan hari umat tahun Ke-60 Kabupaten Lombok Barat Selasa 17 April 2018 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Unsur timpinan Timkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Yang saya hormati Ketua Wakil Ketua Dan para anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Anggota Kurung Koordinasi Impinan Daerah Kabupaten Lombok Barat Sekretaris Daerah Para asisten Parami Para organisasi Pemerintah Daerah Dan seluruh Gajaran Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Para mantan Bupati Wakil Bupati Ketua Dan anggota DPRD Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Pimpinan Partai Puntik, Pimpinan Lembaga, Baik Tingkat Provinsi Kepupaten, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, dan Organisasi Kewalitanan, Para Adik Utama, dan Generasi Muda, Para Kisah Mas, serta seluruh hadirin dan tamu hendangan yang berbahagia, dan lebih khusus, dan Alhamdulillah 3 persen calon pimpinan Pembangunan Barat untuk lima tahun yang akan datang yang berbahagia. Alhamdulillah wa subuhillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Pimpinan Partai Puntik, Pimpinan Lembaga, Baik Tingkat Provinsi Kepupaten, Tokoh Barat, dalam keadaan sehat, kuat api, dan dalam suasana dan kondisi pembangunan yang Alhamdulillah terus mengelami perubahan, kemajuan, serta dapat berjalan dengan baik dan kondisi. Bagi sebuah daerah memenuh, peringatan hari bulan tahun harus kita maknakan sebagai wujud syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang menghasilkan sekaligus sebagai momen refleksi atas apa yang telah kita laksanakan pada tahun sebelumnya, serta mempersiapkan seluruh sumber daya untuk menyosong tantangan berbangunan pada masa selanjutnya. Itiar untuk memanjukan negera dan mensejahterakan masyarakat adalah itiar yang tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, saya mengajak dan terus mendorong pemerintah dan keseluruh MNM Masyarakat Kabupaten Barat untuk terus berjuang membangun daerah ini dengan kerja nyata, dengan segala keseluruhan hati, sesuai perang yang kita ulang masing-masing. Peserta pembacara dan hadirin yang terbahagia, dalam usianya yang ke-60 tahun ini, Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh sektor, komponen, dan dinamika di dalamnya, Alhamdulillah kita saksikan terus mengalami banyak perubahan, peringkatan dan kemajuan. Sebagai daerah dengan sejarah panjang di pusat Kedera Barat, dengan pemerintahan dan perubahanannya, roda pembangunan di mahu barat terus bergerak dengan panjang. Semua ini berjalan kompak dan berlomba-lomba untuk menunjukkan prestasi. Hal ini tergambar dari membaiknya peringkat IPM Lombok Barat menjadi peringkat upar di Musa Tenggara Barat sejak tahun 2016. Demikian juga alhamdulillah ekonomi dengan capaian 5,73 persen atau terbaik kedua di Musa Tenggara Barat. Begitu pulang dengan tingkat penanggulan terbuka sebesar 3,28 persen, juga terbaik kedua di Musa Tenggara Barat. Meratanya distribusi pendapatan juga dapat diriak melalui indeks minirasio yang sebesar 0,230 dan merupakan minirasio terbaik di Provinsi Musa Tenggara Barat. Sementara ini, dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, berbagai upaya yang telah dilakukan perintah Kabupaten Lombok Barat dirasakan cukup efektif dalam setiap penanggulan yang terbuka. Termasuk meningkat peningkatan kejadian dalam bentuk penyelitasi untuk menungguhkan dan menguatkan kekurungan lokal dan menjamin kematannya. Demikian juga, pembangunan dari sisi sosial, infrastruktur, dan pelayanan dasar, terkata telah dilakukan perbaikan rumah tidak baik-baiknya sebanyak 1.222 menit di tahun 2017, serta semakin baiknya kualitas dan kuatitas sarana-prasarana infrastruktur dasar. Berbagai program inovatif seperti rumah dasar, gerakan masyarakat sadar di sini, juga kita harapkan bisa berkontribusi positif untuk terus memperkenalkan kasus santim di Provinsi Musa Tenggara Barat. Termasuk juga, dengan membaiknya pelayanan para berbagai fasilitas kesehatan, dia berkontribusi dengan keberamanan, dengan penerapanan, keberamanan, sepertimu, E-Pudu, 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 KS-Pudu, dan E-Pudu, yang merupakan penerapan pelayanan berbagai pemerintah pertama di sini. Saya harapkan kata-kata ini dan kata-kata lainnya yang kita dapatkan keputusan keperhatian pada kesempatan ini dapat menjadi menutup kita terus menyekatkan waktan pembangunan keperhatian dan kehidupan kesialan keperhatian di perhatian pemerhatian. Saya harapkan bahwa masih terdapat pekerjaan dan keperhatian yang membutuhkan keperhatian lebih dalam keingatian dan pencapaiannya. Untuk itu, integritas program pemerintah antara pemerintah Kabupaten, Pembangunan, dengan seluruh tingkat pemerintahan, baik dengan provinsi bahkan pemerintah besar, tetap harus menjadi prioritas untuk dikembangkan. Termasuk beriman yang membantu penyelitmen dan kebijakan dalam kepergolaan APBD dan tata kepergola pemerintahan yang ditutup, efisien, dan apun-apun. Pada peserta pacara yang berbahagia, atas nama pemerintah Kabupaten, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas berbagai capaian dan prestasi pembangunan yang membangkakan, yang diraihkan bisa kepergolaan pemerintah Kabupaten, beserta kontribusi dan prestasi peluruh kepergolaan masyarakat di dalamnya. Semua capaian tersebut, hendaknya bisa kita syukuri, namun jangan sampai membuat kita berpuas diri. Mari kita terus berupaya meningkatkan capaian pembangunan agar terus lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Bukankah kecerahan agama telah mengingatkan kita, barang siapa yang hidup hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang berhubungi. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang berhubungi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang berbangat. Para peserta kepacaraan yang saya hormati dan berbahagia. Dan tentu dalam hal ini, kita harus terus berkerja menjadi orang yang berhubungi. Untuk itu, mari kita terus bekerja sekuat tenaga, mencurahkan segala daya upaya untuk kebaikan dan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Para peserta apel dan hari yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya juga kembali menghindo dan menekankan kepada kita semua Akan perhelakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan pasti menjadi perhatian penting kita semua. Mari kita sukseskan dengan menggunakan hak pilih dengan kertas. Dan tentukanlah pemimpin yang dianggap mantu dengan baik pemimpin Loh Barat dan pemimpin Provinsi Musa, Tegara Barat untuk lima tahun ke depan. Untuk itu, saya juga berhubungan komponen masyarakat di Loh Barat akan dapat menjaga kondisivitas dan keamanan daerah ini dengan sebalik-baliknya. Untuk Loh Barat, semoga dengan momen. Hari pulang tahun ke depan Loh Barat ini, kita semakin bersemangat untuk terus mempersembahkan hasil kerja dan pengabdian berbaik untuk bumi. Tegara-tegara, Tegara Barat, Wallahul-Wakil, Tegara Barat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Musa, Tegara Barat, Doktor Pak Kukuladak, Tegara Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Telah ditandakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.